Nah, ambil bagian ini dan kita rendam dalam pelorok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, ini bukan nak baca khutbah ya. Kau tahu tak, apa ni benih pisang tesuka je? Tahu. Apa yang kau tahu? Yang saya tahu yang abah bagi tahu sebelum-sebelum ni, dia nak tambahkan anak-anak pokok pisang tu, dia pakai satu anak benih je. Oke. Saya tahu lah. Itu, dia dia gini tau, bila kamu nak tanam satu bidang tanah yang besar, untuk dalam satu masa perlukan benih yang banyak dan serentak, caranya adalah menggunakan teknik tisu kultur. Tisu kultur, betul. Tapi tisu kultur ni kena ada peralatan lah. Cuma, abah nak tunjukkan tadi, sebagai knowledge untuk kamu, bila disebut tisu kultur, di kepala tadi sudah apa, tahu tau, oh tisu kultur benihnya macam ini, cara buat dia macam ini. Supaya, kamu di antara petani-petani dia Malaysia tadi, berteknologi. Betul. Pertama, bila kita nak ambil anak, kita nak buat benih pisang tisu tadi, tujuannya supaya kita dapat anak benih yang berkualiti tinggi. Berkualiti tinggi. Kita kena pilih pokok induknya tadi, kalau pisang tadi mempunyai sisir yang banyak, buah yang cantik, kemudian pokok yang sehat, bebas daripada sebarang penyakit, kemudian ciri-ciri itulah yang kita mahukan. Supaya anak benih tadi yang kita tanam, akan mengikut seperti induk dia. Jadi, teknik yang pertama yang perlu ambil, ini sebagai knowledge, cari setelah kamu pilih pokok tadi berapa, mempunyai sifat-sifat yang abah sebutkan tadi, Jadi, cari anak pokok yang belum kembang lagi tau, cantik lagi yang macam tombak. Kalau yang macam ni? Ini apa, energy dia sudah berkurang. Cari yang bentuk macam tombak lagi. Yang macam ni pun boleh. Okey, sekarang ni abah ambil satu. Biar tu. Ini anak pokok dia. Kemudian, macam mana kita nak buat nanti, kita akan tunjukkan. Oh, alright. Jom. Okey, untuk apa ni, rawatan peringkat awal tadi, kita perlukan klorok. Klorok. Eh. Kemudian, air bersih. Air bersih. Eh. Ini lapik untuk kita potong tu lah. Eh, potong apa, anak pisang. Dan pisau. Alright. Ini untuk langkah yang pertama. So, eh, eh, air ni, bila banyak ni agak-agak je gitu. Eh. Lebih kurang dalam apa, tiga tutup, tiga tutup ni dah memadak je. Klorok. Haa, klorok. Eh. So, eh. Haa, kecilkan, kenapa ni, apa, anak pisang tadi. Kiri tak perlu akar pun tak apa lah? Tak, kita tak nak akar. Tak nak akar. Tak nak akar. Tak nak akar. Oh, okey. Eh. Haa, nanti aku akan tunjukkan gitu. Okay. Okay. Ini kan. Ini bahagian dia punya ubi dia. Eh, ini bahagian batang dia. Alright. So, ambil bahagian ni je lah. Ya, ambil bahagian ni ni dan kita rendam dalam klorok. Tujuan kita letak kat air klorok ni untuk apa ya? Untuk basmi apa ni, bakteria atau kulat atau apa, benda-benda yang boleh menjejaskan apa ni, tisu yang akan kita ambil tadi. Okay. Perkataan tisu. Eh. Di mana sebenarnya tisu? Okay. Bila kita dah rendam sekitar dalam tiga atau empat jam gitu, eh. Haa, hari ni abah cuma nak tunjukkan saja sebagai knowledge untuk kamu. Okay. Macam mana, eh, benih tisu kultur anak pisang tadi dihasilkan. Okay. Katalah inilah tiga jam. Okay. Tiga jam. Alright. Macam mana langkah seterusnya? Eh. Kita potong lagi ubi dia ni. Oh. Right? Haa. Eh. Kecilkan lagi. Buat macam dadu ke? Haa. Sebenarnya kita nak ambil di bahagian tengah atau? Oh, tengah je. Nah. Right? Okay. Cuba perhatikan. Apa? 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 Ini adalah antara batang dan juga ubi. Sebenarnya bila kita nak buat tisu tadi, lebih kurang dalam setengah sentimeter atau lebih sedikit ubi-nya. Yang kita ambil yang ni. Right. Kemudian batang dia pun besar ni. Okay. Yang kita ambil yang ni? Ya. Yang ni. Okay. Tapi bukan pakai pisau ni lah. Ini cuma Abah nak tunjukkan. Eh Abah ulang balik. Abah cuma nak tunjukkan. Haa. Biasa pakai pisau apa? Pisau makmal. Pisau makmal. Pandan buat ni pun di? Makmal. Makmal. Okay. Okay. Selepas tu, Belah Kepada saiz yang mudah untuk kamu Belah Eh? Haa. Kalau ini boleh jadi sama ada 8 Atau 16 8 atau 16 Haa. Bergantung kepada Apa ni? Yang mudah untuk kamu Gunakan. Okay. So, ini Daripada cebisan ni Ini seapa Kalau belah Ini 1 per 8 Haa. Minta maaf lah Tangan Abah pun dah jadi hitam ni kan. Haa. Haa. 1 per 8 ni Masukkan dalam Piring petri Piring petri Dalam masa 2 minggu Dia akan kembang. Kembang. Okay. Kita pecah lagi Kepada 8 Oh. Haa. Kemudian 2 minggu Dia akan kembang lagi. Pecahkan lagi. Oh. Dia ni Haa. Kalau ada yang Apa? Kalau kamu nak tahu Apa bahan untuk kita Media yang untuk kembangan tadi Haa. Kalau ada yang berminat Haa. Kalau Abah tengok apa? Subscriber. Haa. Lebih 10 ribu Baru Abah tunjukkan. Haa. Dia punya bahan-bahan dia. Agak-agak ada tak? Orang nak tekan subscriber Lebih daripada 10 ribu. Haa. Insya Allah. Haa. Kalau tak tahu. 10 ribu ke 20 ribu? Lebih tak apa. Haa. Haa. So. Haa. Haa. Tadi saya nak tanya. Kalau macam kita guna yang tadi. Kira dia sampai bila tu? Maksudnya. Okay. Dia gini. Media tadi tu. Dia tidak akan membentuk pokok. Media ni. Media ni ada 2 tahap. Tahap yang pertama. Dia cuma kembangkan sahaja tisu. Kembangkan sahaja tisu. Okay. Tahap yang kedua. Eh. Eh. Baru kita tambah. Eh. Cakur. Atau arang. Dia. Barulah apa ni. Tisu tadi akan membentuk pokok. Oh. Eh. Abah ada mamal. Haa. Abah ada lamina flow. Abah ada autoclave. Tapi tak ada siapa nak buat. Jadi kalau tuan-tuan di sana. Atau kawan kamu. Yang pernah buat ini. Tapi tak ada modal untuk beli ni. Come on. Eh. Mari kita buat. Okay. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax